Yosua pasal 14 Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di Tanah Kanaan yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Iri Esor dan Joshua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka dengan mengundi milik pusaka itu seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa mengenai suku-suku yang sembilan setengah itu Sedap kepada suku-suku yang dua setengah lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan Tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka Sebab Bani Yusuf merupakan dua suku Manaseh dan Efraim Maka kedua orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu Selain dari kota-kota untuk ditirami dengan tanah penggembalaannya untuk ternak dan hewan mereka Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Demikianlah diperbuat oleh orang Israel dan dibagi-bagi mereka lah negeri itu Bani Yehuda datang menghadapi Yeshua di Gilgal Pada waktu itu berkatalah Kalab bin Yefuni Orang Kenas itu kepadanya Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa Abdi Allah itu Tentang aku dan tentang engkau di Kadesi Barnea Aku berumur empat puluh tahun Ketika aku disuruh Musa Abad Tuhan itu Dari Kadesi Barnea Untuk mengintai negeri ini Dan aku pulang membawa kabar kepadanya Yang sejujur-jujurnya Sedang saudara-saudaraku Yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku Membuat tawar hati bangsa itu Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku Dengan sepenuh hati Pada waktu itu Musa bersumpah katanya Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu Akan menjadi milik pusakamu Dan anak-anakmu sampai selama-lamanya Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku Dengan sepenuh hati Jadi sekarang Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku Seperti yang dijanjikannya Kini sudah empat puluh lima tahun lamanya Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa Dan selama itu Orang Israel mengembara di Padanggurun Jadi sekarang Telah berumur delapan puluh lima tahun aku hari ini Pada waktu ini Aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa Seperti kekuatanku pada waktu itu Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang Dan untuk keluar masuk Oleh sebab itu Berikanlah kepadaku pegunungan Yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu Bahwa disana Ada orang enak Dengan kota-kota yang besar Dan berkubu Mungkin Tuhan menyertai aku Sehingga aku menghalau mereka Seperti yang difirmankan Tuhan Lalu Joshua Memberkati Kalob bin Yefuni Dan diberikanyalah Hebron Kepadanya menjadi milik pusakanya Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kalob bin Yefuni Orang Kenas itu Sampai sekarang ini Karena ia tetap mengikuti Tuhan Alah Israel Dengan sepenuh hati Nama Hebron dahulu Ialah Kiriak Arba Arba ialah orang yang paling besar Di antara orang enak Dan amanlah negeri itu Berhenti berperang Terima kasih telah menonton!